Jago kedua jilip empat. Seperti berjanji kedua senjata pusaka mereka tak terhindarkan lagi bentrok hingga menimbulkan suara nyaring. Menggunakan kesempatan ini tiang giyok menekan pedang si nona agar tergencet ke bawah. Sebaliknya Yali Kiong Chu pun tak mau menunjukkan kelemahannya dia mengulurkan pula tenaga ke pedang hitamnya mencoba mencongkel tenaga tekanan si pemuda agar buyar. Namun kelihatan sekali usaha mereka itu tidak sepenuh hati dilakukan. Sambil masih tetap membiarkan pedangnya saling menempel dengan pedang Yali Kiong Chu tanpa merasa ia menghela nafas. Sayang, sayang. Seorang yang demikian lemah lembut dan berbakat sampai harus jadi murid si keparat iblis laknat buat melakukan kekejian yang tak masuk akal. Ai, sungguh sayang ia menggumam seperti berkata pada dirinya sendiri. Sebagai murid kami hanya menuruti perintah guru seperti seorang anak juga tidak bisa memilih orang tua, menjawab Yali Kiong Chu dengan suara lirih. Tiang Giyok melengat, ia seperti tak percaya pada pendengaran kupinya. Tapi terang itu suara si Nona yang bicara, yang mengagetkannya adalah karena Nona asing itu bicara dengan bahasa Tionghoa yang fasih. Hah, jadi engkau tidak bisu Tiang Giyok menarik pedangnya dan meloncat ke belakang. Yali Kiong Chu pun menarik pedangnya sambil menggelengkan kepala. Mi mengapa dari tadi engkau eh Nona diam saja tergagap si pemuda menatap ke wajah Nona di hadapannya. Nona itu balas memandang ke mata seng pemuda murid Tiang Yang Pei. Apakah setiap orang selalu harus banyak berkata-kata tanyanya? Eh, tidak. Cuma dari tadi Nona tidak bicara sepatah katapun, Tiang Giyok mencoba memelah kedudukannya yang hampir terpojok lagi. Apakah hanya karena itu sebabnya lalu menganggap orang tidak bisa bicara kembali si Nona bertanya dengan suaranya yang merdu. Mau tak mau terpaksa Tiang Giyok cuma bisa mengangguk. Kita tidak saling bermusuhan, akan bagaimanakah kita mengakhiri pertandingan ini Yali Kiong Chu menunduk menimang-nimang pedangnya. Tiang Giyok cepat menyadari keadaan ini. Memang serba salah bagi mereka hanya dikarenakan sejak semula kedudukan mereka memang tidak ada pilihan lagi telah saling berbeda sebab inilah mereka akan tetap berhadap-hadapan sebagai lawan buat selama-lamanya. Terserah Nona akhirnya jago terkecil Tiang Yang P ini berkata perlahan. Hanya perlu kutandaskan di sini sebagaimana Nona tak ingin mundur sebelum berhasil aku pun tak akan mengalah sebelum memukul mundur kalian bertiga. Walau ucapan itu dikatakan dengan suara perlahan namun kedengaran tegas dan jelas dikuping si Nona. Yali Kiong Chu manggutkan kepala mengerti tanpa memberi komentar. Hanya amat disayangkan bagi Nona yang mempunyai kepandayan setinggi itu harus mengikuti orang kejam dan nas tak berperi kemanusiaan melakukan segala macam kejahatan dan kesewenang-wenangan bagaikan serigala. Seorang iblis yang namanya saja manusia dan bermuka manusia. Terus terang saja aku tak pernah menjumpai orang yang permainan pedangnya setangguh Engkau Nona. Maka aku menyayangkan kepandayanmu yang pasti tidak mudah diperoleh tanpa pengorbanan jerih payah yang luar biasa. Aku mengaguminya pula. Dan aku sendiri tak ingin melukai seorang lawan sebagai Engkau yang jarang kujumpai dan boleh dikata tidak pernah terdapat di kalangan golongan muda sekarang, cepat Tiang Giyok menyusuli perkataannya memberi penjelasan. Wanita tetap wanita di mana-mana dan bangsa apapun, paling senang mendengar pujian. Lebih-lebih dari pria yang dikasihinya. Inilah yang jadi ciri cacat yang khas dari si kaum hawa, kelemahannya di telinganya. Wanita adalah makhluk yang paling tidak tahan pujian, apalagi oleh bujuk rayuan. Sebagaimana juga kelemahan lelaki adalah pada matanya. Tak terkecuali pula dengan Yali Kiong Chu ini. Mendengar pujian Tiang Giyok yang seakan menyanjung dirinya, inilah yang paling diharapkan dalam hati sanubarinya dari si pemuda yang telah mempesonanya itu. Maka seketika dia tak bisa menjawab, hatinya mangkak sebesar gunung. Hanya pandangannya saja segera tertunduk untuk memperhatikan kaki si pedang kilat, namun sekilas terlihat perubahan wajahnya yang menampilkan rasa likat dan bahagia. Hingga semua kata-kata si pemuda meresap dalam hati dan teringat selalu untuk jadi pikiran. Tapi Tiang Giyok tidak mengerti jalan pikiran nona ini. Hal itu malah menimbulkan kesan baginya untuk yang lain yang berbeda sama sekali dengan tanggapannya Yali Kiong Chu. Si pemuda berani meneruskan perkataannya tadi karena melihat nona asing itu kelihatannya dapat diberi pengertian. Agaknya juga dia mengerti mana yang baik dan buruk. Serta dapat membedakan yang lurus benar dan susat salah. Sikapnya yang mau mengerti ini yang tiba-tiba saja menimbulkan setitik sinar terang di hati si pemuda untuk bisa lebih mendekatinya. Maka ia sengaja mengarang-ngarang yang seadanya dan bisa diterima kenyataan, walaupun ia tidak tahu siapa gurunya, bagaimana rupanya atau sikap sepak terjangnya keganasan orang itu. Hanya berdasarkan cerita gurunya tiangit cincin yang lalu ia bisa mereka-reka kira-kira bagaimana kekejaman orang yang boleh disebut iblis itu. Untuk mengumpamakan kekejamannya dengan tepat ia menggambarkan keganasan seekor serigala. Si Nona yang biasa hidup di gurun atau tanah kering luar tembok besar telah biasa mengetahui apabila serigala mencabik-cabik mangsanya, hingga perumpamaan tiang giyok itu mengena sekali tertanam di lubuk hatinya. Jadi lalu bagaimana si Aumoi harus bersikap bila demikian si Nona menengadahkan kepala dengan wajah berubah agak merah karena malu. Hati tiang giyok jadi girang mendengar pertanyaan si gadis asing tersebut. Inilah kesempatan baik untuk menariknya ke pihak yang terang, ia pikir perkataan si Aumoi berarti adik kecil perempuan yang menunjukkan dia seperti sedang minta nasihat kepada kakaknya yang lebih besar. Tapi sekarang ia tidak perlu menghiraukan benar akan pergantian istilah Yali Kiong Chu yang mendadak berani membahasakan dirinya dengan Siaumoi, yang paling penting dan pokok adalah sikap bijaksana bagaimana ia harus mengeluarkan perkataan jawabannya. Ia perlu hati-hati menjawab pertanyaan yang memang cukup sulit ini buat orang yang sedang dalam kedudukan serba salah, meninggalkan gurunya yang jahat yang berarti mengkhianati pintu perguruan yang pasti akan dikutuk dan dicela oleh golongan yang teguh memegang tradisi dan kemungkinan pula tak akan lolos dari cengkeraman kekejaman si guru itu sendiri atau membiarkan dirinya terperosok makin dalam dengan meneruskan pelbagai perbuatan terkutuk yang dimusuhi sangat oleh golongan lurus. Sekarang adalah bagaimana supaya bisa memantapkan hatinya agar kelak dia tidak berbalik lagi meninggalkan kebenaran makin jauh. Sesaat Tiang Giyok yang cerdik lincah belum bisa menemukan jawaban yang tepat. Sadarlah dan jangan tersesat makin jauh, akhirnya ia menjawab, suara si pemuda halus dan tetap. Untung-untungan Tiang Giyok menjawab sekenanya namun apa boleh buat keadaan sudah gawat. Saat yang berharga itu kadang-kadang sukar datangnya dan mudah lewat begitu saja ibarat orang berusaha mendapatkan sebuah mustika. Demikian pula keadaan Yali Kiong Chu menurut anggapan Tiang Giyok adalah pada saat kritis dalam jiwa yang masih terumbang ambling antara pertentangan batin mempertahankan kebenaran dan pergolakan perasaan buat tetap menurut keadaan yang asal. Pergolatan yang tak mudah dimenangkan begitu saja tanpa bantuan dari luar yakni keadaan sekeliling lingkungannya. Dan ia harus berusaha mendesakannya dari luar guna merebut kemenangan itu. Dan jawaban itu demikian tepatnya menyentuh ke dasar perasaan terdalam si Nona hingga terdiam seketika sementara wajahnya berubah pucat dan merah. Hanya siapapun tak akan menyangka, demikian pula Tiang Giyok, bahwa sesungguhnya pertentangan batin itu telah dibawa dalam hati si Nona sejak menginjakan kakinya ke tanah di wilayah Tiong Goan. Sepuluh tahun hampir dia belajar berbagai kepandayan dan ilmu pedang di bawah Bian Chiu Tok Chiang Pet Chie Hujin yang di utara digelarisin Chie Posat, Dewi Tangan Sakti, tanpa kenal watak sebenarnya dari Seng Guru. Hal itu adalah dikarenakan Seng Guru ini sedang menjalankan masa latihannya yang 20 tahun setelah dilukai oleh gurunya dari si pemuda Tiang Nip Chin Jin hingga tidak pernah mencampuri perkara-perkara yang tak perlu di daerahnya. Tetapi begitu kakinya menyentuh sampai Tiong Goan berubahlah sifat guru tersebut hingga merupakan momok yang mengerikan sesuai dengan gelar yang diberikan orang Kangou Daulusi pukulan beracun tangan seribu. Disinilah dia mengumbar keganasan dan terutama untuk melampiaskan dendam sakit hatinya 0 tahun yang lalu yang tak terperikan. Ditambahkan lagi dengan seorang tulang punggung yang digelari Giyok Bin Lian Hoan, penyambar nyawa bermuka kemala, kebuasan mereka tambah meluber menggiriskan yang melihatnya. Di mana saja mereka sampai darah musti mengalir dan air matuh terpercik bercucuran. Tubuh yang berkelejet-kelejet itu sebelum kakuda menjadi bangkai. Melihat para orang gagah yang tak bersalah sekarat sebelum menjelang ajalnya sampai seolah-olah sudah menjadi sebuah tontonan yang mengasihkan bagi mereka berdua. Sambil minum-minum pula puas-puas bermabuk-mabukan dan tertawa mengakak seperti orang gila. Kepala mangsanya yang disunduk bagaikan sate panggang saja. Tak sedikit pula selama perjalanan Sang Toa Suciye melakukan kejahatan untuk mengumbar hawa napsunya melampiaskan berbagai kecabulan. Pemuda-pemuda tanggung hidung belang dipincuk, sesudah diajak pelesiran terus benar-benar dikirim ke sorga di akhirat. Sorga dunia kini berubah jadi neraka dunia. Belum ditambah api yang setiap saat menyala kemana-mana yang meratakan rumah perguruan dan rumah tangga yang malang jadi debu. Para pendekar Tionggoan menggigil gentar. Hatinya sedih, tapi sebaliknya pula nyalinya jadi ciut. Kemarahan juga berkobar-kobar dalam dada campur dendam bagi keluarganya yang dimusnahkan atau sanaknya ditumpas. Namun apa daya? Mereka tidak mampu sama sekali dan menanti dengan harap-harap cemas akan munculnya seorang kosen yang sanggup mengenyahkan bibit bencana itu. Tapi siapa? Dan kapan muncul? Sedang kecemasan itu tetap merajalala makin luas. Siapa tahu besok ia pun akan menerima nasib yang sama mati dengan kepalanya terhujam di ujung senjata? Jadi kekhawatiran ini memang beralasan. Mungkin sebelum bintang penolong itu muncul maut telah merenggup ajal mereka. Hingga kepanikan itu selalu bersarang di hati para pendekar Tionggoan yang kepandainya kepalang tanggung. Terpaksa mereka hanya bisa mengatupkan jari tangannya ke muka mereka sambil giginya diam-diam bercatrukan karena gemetar sendiri tanpa dapat ditahan. Atau harus menulikan telinga pada ratap tangis dari keluarga tak berdosa yang sedang kepiluan dan dendam kesumat yang tak mungkin terlampiaskan. Daerah Tionggoan kini sedang dilanda oleh banjir darah. Semua ini pula lah yang mengaduk dalam benak gadis asing bernama Yali Kiong Chu. Demikianlah wajahnya sebentar berubah merah sebentar berubah pucat. Pucat karena dia ingin mengambil keputusan nekat memutuskan hubungan dengan perguruannya meninggalkan manusia-manusia jahanam itu namun dijari dan takut akan pembalasan yang menimpanya dan akan dijatuhkan oleh gurunya yang keji. Memerah apabila dalam dirinya timbul keberanian buat menentang semua itu tak peduli apa yang akan terjadi dengan dirinya, apalagi jika si pemuda mau tetap berada di sampingnya melindungi. Mengingat akan ini diam-diam dalam hatinya timbul rasa jengah, belum-belum dia telah memikirkan hal yang bukan-bukan. Mengapa sejauh itu pikirannya, bagaimana kalau di pihak sana si pemuda tidak menaruh perhatian pada dirinya melainkan semata metoh hanya berupa kebaikan hati yang keluar dari lubuk jiwa ksatrianya saja? Teringat sampai ke sini hati Yali Kiong Chu jadi tercekat. Dia tidak pernah berpikir panjang untuk hal ini. Berbagai kemungkinan bisa terjadi dengan si pemuda, bukankah berarti dia hanya akan bertepuk sebelah tangan? Bagaimana kalau hati si pemuda telah diisi dengan gadis lain atau sudah bertunangan dan sebagainya? Tiba-tiba saja bulu tengkuk si nona jadi meremang secara mendadak. Dia segera menggigit bibirnya erat-erat. Setelah pandangannya berkeliling di sekitar bawah kaki di hadapan Tiang Giyok, Yali Kiong Chu dapat menetapkan semangatnya. Dia manggutkan kepalanya sedikit tanda dia telah melangkahkan pada suatu putusan. Lalu apabila Siow Moe meninggalkannya bukankah berarti telah berdosa mengkhianati pintu perguruan sendiri dan dikutuk sebagai orang tak mengenal budi kembali Yali Kiong Chu mengangkat kepala menatap ke wajah si pemuda. Tiang Giyok tak kuasa menghindari pandangan mereka yang bentrok dengan membawa daya yang asing bagi mereka namun terasa nikmat. Metu itu telah merupakan pancaran segala galanya dari jiwa si pemudi tanpa perlu diucapkan dengan seribu kata-kata yang muluk-muluk. Yali Kiong Chu masih membahasakan dirinya dengan Siow Moe yang mau tak mau menimbulkan rangsangan kepada si pemuda untuk berpikir keras. Bahwa dirinya harus melindungi hati Sinona itu agar tak kerusak. Perlindungan yang wajar dari kodrat ala mantara sesuatu makhluk kepada lawan jenisnya, bukan saja sekadar yang timbul dari jiwa kependekarannya saja. Meninggalkan kegelapan dan mencari sinar terang kebenaran adalah tujuan utama orang hidup. Bukan saja akan dipuji oleh orang gagah, bahkan tidak bertentangan dengan kehendak Tian, Tuhan. Bukankah apa yang selama ini dilakukan oleh guru-guru Nona adalah perbuatan-perbuatan yang dikutuk dan dimurkai oleh Tian Balas bertanya Tian Giok dengan kata-kata pilihan yang tepat. Kembali Yali Kiong Chu dapat menerima kebenaran ucapan si pemuda. Dia merasa pula pemuda itu adalah seorang yang cukup bijaksana dan berjiwa luhur. Tidak heran dalam hatinya yang telah menaruh simpatik jadi tambah kesengsem. Ya, Xiao Moe pun dapat merasakan. Asal engkau tetap bersikap baik pada Xiao Moe seterusnya dan suka membimbing, tentu Xiao Moe akan bisa meninggalkan kegelapan menuju ke jalan terang menyahut Yali Kiong Chu dengan suara lirih. Tentu aku akan bersikap baik padamu, Tian Giok menelan air ludahnya ketika mengeluarkan perkataan itu. Apakah Inko, kakak In, sudah begitu pasti dan tidak akan membenciku lagi selanjutnya bertanya si Nona yang tersenyum melihat metu, Tian Giok tetap mendelong mengawasi padanya. Eh, ya ya, sudah pasti titik pasti selanjutnya aku tak akan membencimu lagi bila engkau telah memilih jalan yang lurus. Bagaimana mungkin aku bisa membenci engkau Nona yang telah berani meninggalkan yang sesat Tian Giok seperti tersadar melihat senyum di kulun si Nona? Apakah ini benar dan kalau Xiao Moe boleh bertanya apa yang menyebabkannya Yali Kiong Chu melirik dengan ekor matanya? Eh, apakah ini perlu dijawab kontan Tian Giok gelagapan? Ia sendiri pun tak tahu apakah jawabannya yang menyebabkan ia begitu tertarik pertama kali melihat wajah si Nona asing. Ya, Xiao Moe ingin mengetahui. Sungguh senang bila bisa mendengar jawabannya sendiri dari Inko Ko, si gadis menundukan kepala, mukanya berubah agak merah. Perlu dijelaskan bahwa gadis-gadis bukan orang Tionggoan seperti Yali Kiong Chu tidak pernah diikat oleh tata tradisi kolot sebagai di Tiongkok yang ini itu dilarang. Jalan bersama saja sudah dianggap tabu. Padahal dalam menjaga kesucian mereka belum tentu pula seteguh gadis-gadis di daerah si Nona ini. Benar pergaulan mereka adalah bebas namun juga didasarkan atas dasar prinsip suka sama suka. Dan biasanya si gadis yang memilih pasangan prianya. Pergaulan muda-mudi sangat baiknya dan si gadis tak segan-segan mengutarakan isi hatinya kepada pria yang dipujanya. Sekali dia mencinta seumur hidup sukar berubah. Hingga perkawinan-perkawinan kebanyakan kekal adanya serta tak mungkin direnggut perpecahan begitu saja kecuali ajal yang memisahkan mereka. Kini meskipun samar-samar sebenarnya Yali Kiong Chut telah mengungkapkan isi hatinya kepada pemuda Intiang Giok pilihannya. Asal si pemuda juga penuju padanya dia akan merasa seribu kali bahagia dan rela meninggalkan perguruannya demi pria yang dicintai walaupun bahaya mengancam dari pihak gurunya akan membuntuti mereka selalu. Asal dia tetap berdua dengan pemuda pujaannya ini mereka tak perlu memikirkan ancaman-ancaman nanti dan berani menghadapinya, menerima kenyataan yang bakal terjadi seandainya mereka harus hidup diburu-buru oleh mara bahaya sebagai akibat dari pelariannya ini. Maka ketika Tiang Giok yang nampaknya berkesan pula terhadap dirinya seolah-olah mengajukan syarat untuk menarik ke pihaknya, Nona ini pun setuju banget dan merasa sangat cocok dengan keinginan hatinya buat melepaskan diri dari semua kemaksiatan yang dibuat gurunya Bian Chiu Tok Chiang atau Sian Chie Posat dahulu. Tapi karena Tiang Giok tidak paham akan kebiasaan di daerah si Nona, ia pun ragu-ragu buat menyampaikan kandungan hatinya yang secara tak sadar mulai terperangkap jaring asmara. Maka mereka hanya saling berpandangan dengan sorot metu sukar dilukiskan dengan kata-kata tanpa masing-masing sanggup mengucapkan sepatah pun. Namun terlihat juga sinar metu yang menunjukkan rasa suka dari si Nona, dan sebaliknya sorot menerima dari seng pemuda. Sebagai gadis yang sedang remaja Yali Kiong Chu ternyata masih terikat oleh sifat kewanitaannya berupa rasa malu. Meskipun gadis mengutarakan cinta pada si pemuda di daerahnya adalah biasa, dia tak bisa begitu saja mengutarakan rasa hatinya pada Tiang Giok disebabkan masih terikat oleh rasa malunya itu sebagai wanita. Apalagi sebagai Nona yang telah mendapat pendidikan bangsa Han, Tionghoa, hingga mahir tata care dan kesusilaan di Tionggoan. Tadi perkataan asal engkau tetap bersikap baik pada si Aumoi sebenarnya hendak dikatakan asal engkau tetap suka padaku, tapi macet di tenggorokan tak bisa terucapkan keluar. Sungguh gara-gara asmara semuanya bisa jadi berantakan. Keduanya segera menyadari harus mengakhiri pertandingan mereka tapi tak seorang pun yang mengetahui bagaimana untuk memulai pertempuran itu lagi. Kuping mereka dari tadi mendengar bentakan-bentakan Seng Toa Suci Ye Ali Kiong Chu atau teriakan Pek Ye Hang ini ketika merangsak Hoa Tik Bun, hanya mereka tak menghiraukan sama sekali karena mereka sendiri sedang terlibat pertarungan dan kemudian asik dalam percakapan. Tanpa berjanji lagi mati mereka berdua dilayangkan ke sebelah samping mereka. Justru itu terdengar seruan dari Ong Tiang Yang yang telah menghantam mengakhiri pertandingan dengan kemenangannya dalam satu babak pertama pertempuran tangan kosong. Ternyata tadi mula-mula jago kedua Tiang Yang P ini terlibat pertempuran dengan lawannya Kuahian Liang mempergunakan pedang. Dengan tangan kosong Tiang Yang melayani murid sip pukulan beracun tangan seribu sama hebatnya dan seimbang. Menggunakan ilmu pukulan tunggal tiada tarannya ia merangsak pada lawan, tubuhnya berkelebat-kelebat molos dari tikaman-tikaman pedang si nona. Kuahian Li merasakan kerasnya tekanan lawan itu, pedangnya tak pernah memperoleh sasaran yang longgar atau diharapkan. Jangankan bisa menikam tubuh si lawan, menyenggol ujung bajunya pun tidak pernah. Lebih celaka jika meleng beberapa kali pedangnya hampir kena digulung oleh hujung lengan baju untuk dibelot lepas. Sialnya lagi dia tak berani menghadapi keras dengan keras memapaki tenaga pukulan jago. Kedua Tiang Yang P ini dikarenakan tenaga pukulan keras, yang dari lawan lebih kuat dari tenaga imnya yang belum dapat dilatihnya 100% sampai ke puncaknya. Coba dia telah bisa memahirkan latihan tenaga imnya da akan berani berhadapan dengan tenaga yang ong tiang yang untuk disedotnya. Tapi kini dengan latihan yang kurang sempurna malah akan berbahaya, salah-salah tenaga yang lawan yang lebih kuat menyelusup dalam dirinya menyebabkan dia terluka dalam atau bagian perkakas jeroan tubuhnya. Maka Yan Li hanya melawan dengan mengandalkan kesebatan dan kepandaian otaknya. Diam-diam dia mengucurkan keringat dingin. Baru kali ini sejak sampai di Tionggo Anda melihat orang setangguh ini. Bahkan lebih kosan dari yang disangka semula oleh gurunya, tak malu pemuda itu menjadi murid dari tokoh persilatan partai terkemuka cabang atas di daratan Tionggoan. Siapapun tidak akan menyangka begitu dia sampai pertama kali bergebrada akan menghadapi lawan paling tangguh di zaman itu dalam dunia sungai telaga. Memang untuk masa itu ong tiang yang boleh dikatakan adalah tokoh yang paling tangguh, baik bagi angkatan muda maupun kalangan luas umumnya. Hanya karena pengalaman bertempur kurang disebabkan kurangnya atau bahkan sama sekali asing dalam pertempuran-pertempuran besar dan seru dirimba hijau, maka seketika ia tidak bisa memenangkan pertempuran tegang yang baru pertama kali ini dialaminya. Bila tidak, menghadapi lawan itu yang latihannya lebih rendah satu tingkat, Yan Li Xiang Xiang sudah akan terjungkal di bawah pukulannya. Sebaliknya si nona yang menang pengalaman tempur dengan seringnya ilmu ajaran gurunya dipraktekan ketika melayani keroyokan sekawanan serigala kelaparan atau melawan binatang buas lain seperti macan kumbang dan sebagainya, masih dapat menempur jago kedua itu dengan berimbang walaupun mengetahui tenaganya setingkat lebih rendah. Sementara itu pikirannya sibuk bekerja untuk mencari daya guna menghadapinya selanjutnya. Tak perlu merebut kemenangan, cukup asal bisa sering mukanya akan tertolong untuk bisa menghadap kembali ke muka gurunya tanpa mendapat dam peratan yang pedas. Karena berpikir itu Yan Li jadi agak lengah dan kembali saja pedangnya nyaris digulung oleh hujung lengan baju tiang yang. Nona kuah jadi gusar, dia mengambil putusan untuk melayani dengan tangan kosong pula melawan tangan kosong murid kedua tiang yang P tersebut. Menggunakan pedang dia jadi tak leluasa dikarenakan terikat oleh jurus-jurus ilmu pedang yang banyak dilihat kelemahannya oleh lawan. Dan hal itu malah menguntungkan tiang yang dengan kenyataan yang menyukai pertempuran jarak jauh untuk melontarkan pukulan-pukulan hebatnya yang tidak dikenal sama sekali oleh Yan Li. Hanya jelas tekanannya adalah panas dan keras, yang setelah memutuskan diam-diam Nona ini kerahkan tenaganya ke tangan kanan. Ketika sekali tiang yang legit menghindari tikaman. Yan Li berni melontarkan senjatanya sekuat tenaga ke arah lambung lawan yang tengah mengapung. Pedang Yan Li meluncur dengan kekuatan penuh menuju sasarannya. Tetapi jago kedua murid tiangit cinjin ini telah terdidik baik, ia miringkan badan sedikit sambil tangannya dengan sendirinya mengetok senjata itu dengan tepat hingga jatuh ke bawah. Belum sempat ujung pedang sampai menyentuh ke tanah dengan kakinya ia mendupak badan pedang dan senjata itu kembali meluncur ke depan serta menancap pada batang salah satu pohon. Namun sebelum pedang dilempar menuju sasaran Yan Li yang cerdik juga tak mau tinggal diam, dia terus menubruk ke arah si pemuda dengan kedua jari-jari tangan mencengkram kedua pundaknya. Tiang Yang terkesiap, ia berkelit sambil mundur dua tindak. Bersamaan itu Nona Kuat telah merogoh sakunya dan melemparkan semacam bubuk yang berwarna kuning ke muka si pemuda. Jago kedua tiang yang P ini tidak menduga akan diserang dengan akal yang licik si Nona, ia batuk-batuk berbangkis karena sedikit bubuk kuning itu telah tersedot melalui hidungnya. Ong tiang yang mencium bau bacin yang memualkan, ia mengetahui bubuk itu beracun. Ia segera pusatkan tenaga dalamnya ke perut, kemudian perlahan-lahan mendorong uap air melalui paru-parunya keluar bersama-sama serbuk kuning yang terhisap tadi. Sekali hembus semua racun yang semula hendak masuk telah dapat ditiup buyar. Tapi lagi-lagi Kuah Yan Li menubruk datang dan mencakar muka tiang yang. Dia tidak mau membiarkan si jago kedua telah mantap kedudukannya, dia terus menyerang dengan gencar. Belum sempat tiang yang menarik napasnya ketika serbuk racun kuning dihembus keluar, sebuah cakaran tangan Yan Li telah datang menyambar mukanya yang membawa sambaran angin pedas. Waktu ditegasi tiang yang melihat cakar tangan itu berwarna kehitam-hitaman sebagai tanda lawan memahirkan Tok Soa Chiyo, ilmu pukulan pasir beracun. Baru ia egoskan serangan dengan mendakan tubuhnya Yan Li telah menyusuli menggenjot dadanya dengan tangan kiri. Tak tunggu lagi tiang yang berkelit tangan kanannya kembali mencakar ke pundak si pemuda. Diserang demikian mau tak mau jago tiang yang peh ini hanya sempat mengegos tanpa bisa memberi serangan balasan. Hal ini dikarenakan keadaannya belum menyempatkan ia kembali pada kedudukan tetap semula. Namun tak malu sebagai seorang murid jagoan setelah menghalau serangan serbuk racun masih bisa menghindarkan semua serangan si nona yang dilakukan secepat kilat. Sungguh pun serangan-serangan Yan Li berbahaya dia tak sempat menyenggol sedikit saja pakaian lawan. Tapi dia tak mau peduli dan malah memperketat serangan dengan tipu-tipu berbahaya serta ancaman ke tempat kematian orang. HMM menggerutu jago kedua tiang yang peh sambil loncat sana loncat sini sebetulnya memperbaiki posisi agar jangan selalu jadi pihak dirangsek terus. Cakaran lawan tidak dibiarkan mampir di bagian anggota tubuhnya. Sekali cakartok soal cio itu bisa berkenalan dengan kulitnya kontan ia akan merasakan hal yang lebih tak diinginkan. Walaupun tiang yang tak takut racun karena dengan menggunakan tenaga dalamnya ia bisa kerahkan agar darah tak sempat mengalir ke dalam, tapi sekali ia luka lebih-lebih kuda-kudanya akan didesak terus agar gempur tanpa ia bisa memberikan perlawanan yang sepadan. Maka ketika sekali nona kuah mencengkram tenggorokannya, tiang yang mencelat ke belakang di barni tangannya bekerja menghantam ke muka dalam gerakan pukulan kedelapan lohan capsa ciang yang dasyat. Kedua tangannya maju berbareng membawa pukulan tenaga yang berbeda, yang kanan panas dari tenaga yang sedang sebaliknya yang kiri dingin dari im. Inilah jurus pukulan yang tersulit mula-mula yang dipelajarinya dalam gua. Namun kini dalam latihan yang telah dikuasainya pertama kali pukulan itu digunakan buat membentur lawan. Meskipun ia belum tahu apakah pukulan itu sempurna atau gerakannya tepat, jika hanya untuk menghadapi seorang nona seperti lawannya saja sudah lebih dari cukup ia rasa. Hian Li memang merasakan sebuah tenaga tekanan yang kuat, dia jadi menyesal memberi kesempatan kepada lawan mengapa dia tadi menyerang dengan mengancam tenggorokan yang paling mudah untuk dihindari. Ketika dia mencoba mengangkat tangannya menangkis dia jadi terkejut. Tenaga lawan merupakan dua pukulan yang saling berbeda, cepat diakerahkan kembali tenaganya buat melawan pukulan tiang yang. Namun taurung kuda-kudanya gempur juga hingga dia harus mundur satu tindak. Dengan menggeliatkan badannya barulah tenaga itu dapat dipunahkan. Benar saja seperti dugaannya menggunakan kesempatan itu si pemuda telah memperbaiki kedudukannya. Dari yang diserang kini ia berbalik jadi yang menyerang. Begitu kakinya menyentuh tanah tiang yang mencungkil dengan sepatunya dan pasir itu segera. Melayang berhamburan ke muka Yanli. Nona Syikwa tak mau matanya jadi korban kelilipan, kembali dia mundur sambil mengegus serangan. Saat itu digunakan oleh tiang yang untuk maju menghantam dalam gerakan mengacip dari lohan Capsa Chiang. Jika yang pertama adalah tipu tai boh bui soa atau pasir berterbangan di gurun yang luas dari ilmu pukulan tiang kemala, maka yang kedua adalah menggunakan pukulan imdan yang dari 13 pukulan tenaga biksu yang diberi nama Hang Kiam Liuhun, angin menggulung mega mengembang. Dikacip oleh dua tenaga yang berlainan kembali ke Wahian Li tak ingin mengadu tenaga, menggunakan kegesitannya dia melejit terus menghindarkan serangan. Tapi tiang yang pun tak tinggal diam, kini dengan kelincahannya pula ia mulai membalas menghantam bagian-bagian lemah dan kosong dari lawan dengan menggunakan kepandayan sejati dari kaumnya ajaran tiangit cinjin. Segera tubuhnya molos kiri kanan dibarengi pukulan yang menderu-deru dari kedua kepalanya di antara rangsekan nona kuah pula yang menggunakan cakaran-cakaran berbisa dari ilmu tunggal gurunya yang tak urung pula harus sebentar-sebentar mendak atau mengegoskan tubuh apabila tak ingin jadi pecundang korban kehebatan si pemuda. Segera dua bayangan berkelebat-kelebat dalam pertempuran yang seru dan menentukan. Pakaian mereka bergulung-gulung seolah-olah jadi satu yang hanya memperlihatkan bayangan warna putih. Kuah Yan Li mengenakan pakaian serba merah, sedang Ong Tiang Yang adalah warna kuning. Namun karena saking cepatnya gerakan mereka berdua, saling rangsek dan saling sambar, di antara kecepatan gerakan-gerakan mereka kelebatan pakaian mereka seakan-akan jadi satu berwarna putih. Tiang Yang memiliki tiga kepandayan ilmu kelas satu yang dirimba persilatan sukar dicari bandingannya. Pertama adalah ilmu pukulan Tiang Kumala yang mengutamakan kelincahan yang menjadi juga ilmu kepandayan tangan kosong utama dari Tiang Yang P. Kedua yakni Lohan Capsa Chiang yang sebenarnya hanya ilmu untuk para Chiang Bunjinnya saja yang dipelajari oleh si pemuda tanpa sengaja dan terakhir yaitu ciptaan Tiang Nip Chinjin sendiri yang si Nkeng yang memang diwariskan kepadanya melulu. Dengan Lohan Capsa Chiang saja sebenarnya Tiang Yang akan bisa mengalahkan nona lawannya yang tak kurang memiliki ilmu-ilmu hebat dari gurunya, namun biar bagaimana masih kalah tingkatannya. Misalnya Tok Soa Chiang sebetulnya biasa saja pukulan-pukulan yang keganasannya hanya terletak karena pukulan itu berbisa dan mengandung racun jahat yang bisa cepat mengikuti jalan darah bila musuh kena dilukai dengan cakarannya. Tapi bagi ahli silat golongan utama ini hanya sebagai permainan anak-anak. Jika orang itu toh tidak bisa menyenggol ujung bajunya walau secuil saja kegunaan ilmu pukulan sesat ini tak akan mendapatkan fadahnya. Kini dengan satu saja ilmu Tiang Yang akan dapat menandingi kepandayan si nona, lebih-lebih memakai tiga ilmu pukulan dicampur aduk akan semakin sukar untuk orang berpikir merebut kemenangan. Hanya buat mempercepat mengakhiri pertandingan Tiang Yang sengaja memergunakan ilmi pukulan Tiang Kumala yang telah dilatihnya dengan sempurna dengan serangan-serangan serba terarah secepat kilat karena telah dimahirkannya sejak masih anak tanggung untuk merangsek. Kemudian dengan menggunakan pukulan Lohan Capsa. Chiang buat menghantam di mana perlu dan pihak lawan lengah serta kendor. Seterusnya dengan Itiang Sengkeng buat menyampok dan mementur tenaga lawan. Diserang demikian walau Hian Li kuat bagaimana lama-lama tidak tahan juga. Demikianlah sementara pertarungan berlangsung terus perlahan-lahan tenaga si nona makin berkurang. Ini terlihat nyata dari geraknya yang makin kendor tak segesit semula. Keringat Hian Li seperti diperas membasai pakaian dari sekujur tubuhnya. Disini akan terlihat nyata manfaat dan kehebatan latihan Tiawok yang dulu. Meskipun nona kuat coba merangsek dengan pukulannya yang beracun tak urung dia tak berdanya sedikitpun untuk menjauh pakaian orang. Tibalah saat penentuan dari pertarungan mereka. Hian Li dengan nekat untung-untungan menubruk ke arah Tiang Yang dengan niat mencakar mukanya. Tapi si jago kedua Tiang Yang P hanya mendak serangan lewat di atas kepalanya. Menggunakan kesempatan itu Tiang Yang mengegos ke samping sambil menyampok tangan si nona yang masih terangkat. Mengetahui adanya ancaman ini nona kuat berbalik badannya agar mereka tetap dalam posisi berhadapan. Sambil memutar tubuhnya kakinya dilayangkan untuk menendang pada si pemuda. Segera terdengar suara ser, ser halus dari sepatu kuahian li yang dipasangi senjata rahasia beracun. Beberapa jarum berkredet menyerang ke tubuh pemuda yang berada di hadapannya yang telah siap sedia. HHM, mengapa tidak dikeluarkan semua senjata rahasia itu menjengek Tiang Yang. Yang. Sekali ia ulapkan tangannya semua jarum itu telah kena digulung dalam lengan. Bajunya. Tiang Yang membuka telapak tangan kanannya, tujuh batang jarum mas yang samar-samar mengandung sinar mengkilap ke hijau-hijauan berada di atasnya. Setelah memperhatikan sesaat ia lemparkan jarum-jarum tersebut kembali kepada si pemiliknya. Nih, aku tak membutuhkannya simpanlah olahmu desisnya. Kuahian li kaget tak terkira melihat gerakan Tiang Yang bisa dilakukan sesaat itu. Dalam sekejap saja jarum-jarum beracunnya telah kembali lagi padanya mengarah ke kedua betis padahal dia masih berada dalam kedudukan berbahaya. Terpaksa dia empos semangat dan kerahkan tenaga untuk berjumpalitan ke atas udara. Sementara kakinya mulai berputar dan melayang enteng untuk hinggap di tanah, tangannya tak mau kalah bekerja melemparkan bubukan serbuk kuning ke arah si pemuda. Namun Tiang Yang seolah-olah tak menghiraukan melainkan terus memapaki dengan pukulan penutup pembelah bumi dan penghancur gunung Lohan Capsa Chiang. Asap kuning itu segera buyar kemana-mana tanpa membawa pengaruh apa-apa. Tapi bagi si Nona Yang harus menghindar dari serangan demikian dasyat membawa akibat yang parah. Tubuhnya seakan melayang terbanting dan jatuh dengan pantat lebih dahulu mengenai tanah karena tenaga sambaran Tiang Yang. Tapi secepat itu pula dia sudah berdiri tegak kembali. Nona Kua melihat jago kedua itu tidak melanjutkan serangannya melainkan tengah memandang padanya dengan senyuman setengah mengejek. Muka Hian Li berubah merah padambah na saking malunya, buat sesaat dia tak bisa bicara. Terang pertandingan itu telah dimenangkan oleh jago kedua dari Tiang Yang Pei. Bagaimana, apa engkau sudah rasa cukup tanya Tiang Yang? Tapi si Nona tidak mau kamgoan, menerima begitu saja, dia ingin menganggap pertarungan tadi adalah merupakan hanya babak pertama dan niat merebut kemenangan di babak lain. Tunggu dulu, engkau jangan terburu-buru kegirangan dia berseru sambil tubuhnya membungkuk-memungut dua buah batu sebesar telur ayam. Ketika dia berdiri tahu-tahu kedua batu melayang ke arah pedangnya yang tertancap di pohon kayu secara berturut-turut. Batu yang pertama menghantam ujung gagang pedang hingga letaknya menjadi menceng dengan pohon tadi. Dan batunya yang kedua sungguh mengagumkan tepat sekali telah memukul penahan di samping gagang, pedang tersebut mental mencelat dari kayu pohon. Ujung pedang segera berbalik ke arah datangnya batu dan melayang rendah karena sisa kekuatan tenaga sentilan batu kedua ini. Sebelum pedang keburu jatuh ke tanah Yan Li jejakan kakinya mencelat buat menyanggapi pedang tersebut. Ketika tubuhnya melayang turun kembali pegangan pedang telah tepat berada dalam genggamannya. Dengan sikap gagah dialintangkan pedang itu di muka dadanya. Mau tak mau Tiang Yang menganggup melihat keterampilan pihak lawan. Kita akan melakukan pertarungan dengan senjata untuk menentukan kemenangan terakhir kuah Yan Li menyaut. Jadi seandainya dalam adu senjata aku kalah kita anggap pertandingan ini seri, menukasi Nona. Tiang Yang tertawa akan siasat yang cerdik dari lawan. Baiklah, aku akan layani Nona dengan tangan kosong. Kalau pedangmu bisa menyentuh sedikit saja ujung bajuku anggaplah aku yang kalah. Tidak, kita sama-sama menggunakan senjata baru bisa menentukan salah satu yang lebih unggul, membantah kuah Yan Li. Tiang Yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Jika aku pun menggunakan senjata engkau akan ku buat keokmeroyan dengan kekalahan yang lebih menyedihkan Nona, katanya. ASS, belum tentu. Cepat cabut pedangmu jangan banyak cingcong mentak Yan Li. Metusi pemuda tak berkedip mengawasi lawannya. Perlahan-lahan ia loloskan pedangnya yang menggemblok di bebokong. Ketika pedang itu tercabut dari serangka, dua. Dua jadi berseru tertahan. Karena ternyata pedang yang dipegang di tangan si pemuda adalah sebuah pedang kayu. Tiang Yang heran baru mengetahui sekarang bahwa pedang pemberian Tiang Mitcinjin Almarhum yang selama ini dibawanya adalah terbuat dari kayu, agaknya inilah pula sebabnya gurunya melarang dirinya untuk selanjutnya menggunakan senjata. Sebagai murid dari kaum Tiang yang ciri utama adalah mengemblok pedang di berbokongnya, akibatnya sang guru yang bijaksana rupanya telah memikirkan hal ini dengan membuatkan sebuah pedang kayu. Sebaliknya Hian Li kaget karena mengira si pemuda memang sengaja untuk mempermainkan. Namun kemudian dia jadi berbalik girang, dengan mengandalkan senjatanya dia rasa akan bisa menindih kegagahan pedang kayu lawan. Bersamaan itu terdengar seruan dari Pak Biye Hang dan suara-suara Yali Kiong Chu bicara dengan inti yang giok. Dia hanya melirik sekejap ke arah mereka berempat untuk kemudian menghadapi lagi jago kedua dari partai Tiang Yang ini. Nampak Tiang Yang tetap tenang-tenang sambil manggut-manggutkan kepala memperhatikan pedangnya. Dalam hati Hian Li memaki, sebentar lagi dia akan membuat pemuda itu tau rasa. Sedikitpun dia tak pernah mengira kalau senjata andalan kaum Tiang Yang Pei justru adalah pedang yang menjadi kemahiran semua murid-murid Tiang Nip Chin Jin walaupun kelak mereka memilih senjata yang berbeda seperti Hoa Tik Bun. Ketika melihat lawan telah siap nona kuat tanpa berbicara lagi terus menusuk ke ulu hati Tiang Yang dengan gerakan cacau ajut tong, ular jahat keluar gua. Belum tusukan sampai dia telah merubah dengan memapas memakai sebuah sontekan dari atas ke bawah dengan tiputan Hong Tiao Yang atau burung Hang menghadap matahari. Pedang itu menyambar ke muka Tiang Yang hanya kira-kira dim dari hidungnya. Melihat lawan tidak sungkan lagi Tiang Yang menunjukkan perbawahnya, ia melompat dengan gerakan hauye leong caitian atau naga terbang di langit. Waktu badannya turun ujung pedang kayunya mengerat ke arah halis si nona dengan tipu pekco atau sin, ular putih memuntahkan bisa. Ih berseru tertahan Hian Li. Dia tak mengira jago Tiang Yang Pei yang kelihatan tegap tubuhnya ini bisa menyerang selincah itu. Segera dia mengangkat pedangnya buat memapas senjata lawan. Tapi lagi-lagi Tiang Yang memperlihatkan permainan pedang kayunya yang indah, belum sempat senjata beradu ia telah menarik pedangnya kembali. Disusul dengan sebuah paprasan ke arah pinggang dalam gerakan biang lala melintang di langit. Ketika Hian Li meloncat mundur ia susuli dengan sebuah tikaman ke arah Ngoku Hiat Si Nona yaitu urat pertemuan di pinggang dekat selangkang. Bukan main kejut Nona Kua pula. Ternyata pemuda itu juga seorang ahli Tiang Hoat. Segera serangan-serangan yang dilakukannya terlihat, mengancam jalan-jalan darah di tubuhnya seperti Kiap Ki Hiat di pipi kiri, Hokao Hiat di atas mata, Sinting Hiat di ubun-ubun, Tianteng Hiat di leher, Hwe Econg Hiat di pergelangan, Celi Hiat di telinga kanan, Jon Ma Hiat di bawah ketiak atau Sam Chiao Hiat di dada. Gerakan pedang itu seolah berubah seperti sebuah pit, pena, yang menotok di jalan-jalan darah Hian Li. Betapapun Hian Li mencoba menyenggol senjata itu dia tak pernah mendapat kesempatan melakukannya. Lawan seperti tahu permainan pedangnya dan mengenal ke mana arah pedangnya itu akan ditujukan. Maka ia tak pernah memberi kesempatan agar pedangnya sedikitpun dibentur oleh pedang Nona Kua yang tajam. Mengingat gurunya memberikan pedang itu khusus untuk dirinya entah dengan maksud sebagai hiasan atau dengan maksud lain, ia menyayangi pedang tersebut bagaikan sebuah pedang mustika saja yang tak berboleh dikotori atau disentuh oleh orang lain. Dengan mempergunakan permainan pedang yang utama dari Tiang Yang Pei, jago kedua ini mencoba merangsek sambil lolos menghindarkan diri dari tikaman-tikaman pedang benar-benar dari si Nona yang terbuat dari besi baja tulen. Tak lupa ia mencampur adukan permainan pit yang diajarkan Tiang Nip Chin Jin dalam menotok jalan-jalan darah orang. Dihadapi secara demikian Hian Li yang telah memastikan buat merebut kemenangan jadi kecele. Ternyata dia tidak bisa berbuat banyak terhadap jago kedua Tiang Yang Pei itu dengan mengapa-apakan padanya. Meskipun dia tak perlu takut akan senjata musuh, salah-salah dia bakal menelan kerugian juga dengan pedang kayu tersebut bila dia lengah sedikit saja. Bahannya saja kayu tapi gerakannya tak kalah dari pedang biasa dengan menyambar-nyambar ke kiri kanan atau muka belakang. Dengan tetap dan sigap dia harus melayani seperti kalau dia menghadapi lawan dengan senjata pedang tajam biasa kalau dia tak ingin kecundang lagi. Maka puluhan jurus segera berlalu tanpa bisa menentukan seketika siapa yang unggul dan asor. Kalau si Nona sibuk memikirkan bagaimana cara memancingnya yang tepat buat mengalahkan lawan, Tiang Yang pun sibuk memikirkan untuk segera mengakhiri pertandingan yang telah memakan waktu cukup lama. Di saat itu pula terdengar seruan Hoa Tik Bun, disusul dengan jeritan tertahan dari Pek Biye Hong. Pada saat lain berturut-turut juga kedengaran suara seruan Tiang Giok dan Nihali Kiong Chu. Pertandingan Hoa Tik Bun dan Pek Biye Hong telah berakhir dengan seri dan kedua-duanya terluka. Hal ini adalah karena kesalahan sendiri murid Tiang Yang Pei yang digelari Tik Bun Sian Seng, Pak Guru Tik Bun, sebagai orang yang selalu mencoba bersikap walas asi atau murah hati. Sejak permulaan pertempuran boleh dikata Tik Bun telah menang di atas angin. Mengandalkan pengalamannya yang cukup ternyata ia bisa membuat Pek Biye Hong kewalahan. Namun karena ia memikir tak akan mencari permusuhan dengan orang, serangannya tak dilakukan sungguh-sungguh ke tempat-tempat berbahaya lawan. Inilah kelemahannya, hingga dengan menggunakan keadaan tersebut murid tertua Pat Chie Hu Jin bisa membuat pertempuran berimbang sementara dan memakan waktu lama. Tapi dasarnya Pek Biye Hong ini orangnya sok menangan saja, bukannya dia sadar keadaannya malah dia berdaya mencari akal buat mencelakakan jago setengah tua ini. Setelah menanti-nanti sekian lama kesempatan itu terbuka juga dengan datangnya serangan dari lawan. Waktu itu Tik Bun mengeperukan suyepoanya ke atas kepala Biye Hong. Nona Pek mengegos ke samping dibarengi menusuk dengan gerakan tipu hukong boh jiao atau sinar Buddha menerangi jagad. Tik Bun menangkis dengan pinggiran senjatanya, tapi Biye Hong telah meneruskan pedangnya memapas kelima jari jago sihoa dalam gerakan siap pitoan in, memapas tembok memotong awan. Tik Bun hanya angkat tangannya sedikit ke atas dan babatan pedang itu lewat. Belum pedang ditarik dengan suyepoanya Tik Bun mencoba menotok jalan darah Hong Huyat di pundak si Nona. Namun di saat itu juga Biye Hong telah menusuk ke alis lawan. Terpaksa Tik Bun batalkan serangannya dan miringkan senjatanya buat membentur pedang Biye Hong. Secepat kilat dia telah menarik pedangnya dan kembali menusuk dengan tipu yang yang toan in, elang melayang menyambar awan. Sekali lagi Tik Bun menghalau tusukan itu dengan suyepoanya sambil menjojoh ke muka ke arah tenggorokan. Biye Hong sabetkan pedang ke atas buat menggores pergelangan lawan. Tik Bun Sian Seng tidak mandah kena di selomoti, ia gentak senjatanya sedikit ke belakang namun senjata itu tetap berada di atas mukanya. Tak terduga secepat kilat pedangnya si Nona turun menusuk di antara sela-sela jeruji suyepoah yang dipegang oleh orang si Hoa itu mengarah leher dalam gerakan pekti yang huipau atau air terjun menghambur dari atas. Dalam kagetnya Tik Bun membetut senjatanya karena gerakan tak sadar hingga pedang pek biye Hong tergencet di antara tenaga tarikannya dan tusukan pedang. Pedang tersebut kini tak bisa maju lagi, baik untuk ditusukan maupun buat ditarik kembali seakan-akan terjepit oleh sebuah teng, kakak tua, baja. Jika dia kerahkan tenaga menarik dan bersamaan itu Tik Bun pun kerahkan tenaga menekan, pasti pedang tersebut akan patah jadi dua. Namun dasarnya murid tertua tiang yang pek ini berbudi halus dan tidak berjiwa mau menang sendiri, terlebih-lebih ia tak ingin mengikat permusuhan dengan sembelarang orang yang tak dikenalnya, perlahan-lahan ia kendorkan tenaga tindihannya ke pedang lawan dengan maksud agar Nona pek ini mau menarik kembali pedangnya. Tapi perhitungannya salah belaka semua, jika dalam laut bisa diduga maka hati orang siapa yang tahu. Memang kepala sama berbulu, tetapi hati boleh saja membuat perkiraan, hanya kali ini harus dibayar mahal sekali. Melihat si pendekar Si Hoa mengendurkan senjatanya hingga berkesan tak terkumpul penuh tenaga di tangannya ini, menggunakan kelonggaran tersebut pek di Ye Hong. Bukannya menarik kembali pedangnya itu tapi malah meneruskannya dengan sebuah tikaman lurus. Kret sekali itu tikaman tak dapat dihindarkan lagi, baju Tik Bun terobek dan pundaknya dilukai. Darah merah segar segera membasai bajunya yang hijau dari pundaknya. Untung karena tusukan tersebut agak terhalang oleh ruji-ruji besi suipoanya lukanya tidak dalam. Coba tidak, mungkin saja tikaman ini bisa tembus melobangi daging di pundaknya. Bersamaan darah merembes keluar dan rasa nyeri orang Si Hoa itu mengeluarkan seruan tertahan. Karena terkejut seketika gerakan otomatisnya keluar. Penaganya yang timbul tiba-tiba tersalur ke tangannya yang memegang senjata. Begitu ia kerahkan tenaga demi melindungi diri dari ancaman marah bahaya, terdengar sekali suara peletak pedang pek biyehang yang tergencet di antara ruji-ruji suipoanya karena tenaga gencetan yang keras telah patah jadi dua potong. Bahkan tenaga mendadak itu mendorong terus senjata tik bun tersebut menyelonong ke depan dan persis menghantam dengan telak kebagian di atas dada bawah tenggorokan si nona. Pek biyehang mengeluarkan suara jeritan kaget. Mulutnya menyemburkan darah segar. Karena pukulan tadi kuda-kudanya jadi gempur dan dia surut mundur dua tindak. Rongga dadanya dirasakan tergetar dan seketika pandangannya berubah gelap sesaat. Tetapi dia tetap paksakan dirinya berdiri sambil menekap di atas dada yang terkejut senjata lawan. Namun jago tertua tiang yang P benar-benar seorang yang sangat berbudi dan tidak meneruskan serangannya lagi. Watak itu patut sangat dipuji karena kalau orang lain atau anak muda yang suka bersifat sok menang, taruh kata peti yehang sendiri kalau dalam kedudukan si jago si hoa sekarang, pasti akan melanjutkan mengirim serangan berbahaya sebagai pembalasan yang akan bisa mematikan pada si lawan tanpa dia sempat lagi memberilah diri. Hanya sayang orang ini adalah yang dikenal orang dengan gelar Tikbun Sian Seng. Begitu melihat keadaan lawan terluka parah yang boleh dikata tak enteng pula, yang hak kekatnya adalah karena kesalahan orang itu sendiri yang mau memburu kemenangan, ia segera menarik senjatanya untuk menghentikan serangan. Sesaat peti yehang cuma bisa berdiri terhuyung-huyung sambil memegangi pedangnya yang tinggal sepotong. Sementara itu Hoa Tikbun hanya mengambil sikap menanti di hadapannya setelah melihat sebentar keluka berdarah di pundaknya. Dan ia menganggap pertandingan itu tak perlu diteruskan lagi karena dua-dua toh sudah sama-sama terluka. Dengan demikian pertandingan antara jago-jago tertua kedua partai dapat dianggap telah selesai dengan seri. Tak ada yang kalah dan tak ada yang menang. Di saat lain pun pertandingan antara Rit Tiang Giok dan Hali Kiong Chu telah berakhir dengan seri pula. Dua-dua telah menunjukkan bakat-bakat kepandainya serta masing-masing memiliki keunggulannya sendiri-sendiri. Tapi yang terang kedua-duanya lebih banyak menunjukkan permainan saling mengalahnya daripada pertandingan sungguh-sungguh agar tetap sama-sama tak saling melukai dan bermusuhan buat selama-lamanya. Setelah tadi kedua orang berpaling ke samping sana, Tiang Giok memandang lagi kepada Nona di hadapannya sambil berpikir keras untuk penentuan pertandingan. Tidak. Sangka tiba-tiba saja begitu sinar mati mereka bentrok si Nona telah mencelat ke arahnya sambil berseru nyaring. Haid bersamaan suara itu tubuhnya melayang dan tangannya bekerja menikam ke lambung Tiang Giok. Si pemuda jadi mendongkol campur geli-geli. Apa-apaan ini si gadis sebentar baik sebentar lagi berubah garang. Sambil mengegosia hanya lintangkan pedangnya di depan dada tanpa balas menyerang. Awas pedang berseru kembali Yali Kong Chu menjojoh ke arah pundak pemuda si N. Cepat kegunakan pedangmu, kita bertempur seratus jurus lagi. Tiang Giok tertawa dan mengapungkan tubuhnya sambil balas menusuk ke bawah ketiak si Nona. Emangnya aku takut sama kau demikian pikirnya. Baiklah aku gunakan siang yang kiam hoat, ilmu sepasang pedang panas, biar dia melek mengetahui kehebatan ilmu pedang suhu. Segera ia bersuit dan mulai menyerang ke tubuh lawan, pedangnya menyambar-nyambar kiri kanan dan muka belakang. Meskipun namanya sepasang pedang, Tiang Giok hanya tetap menggunakan sebatang pedang Tiang Yang Kiam saja. Namun gerakannya tetap lincah seakan-akan permainan pedang ganda. Kelebatan-kelebatan tusukan pedangnya seakan-akan seperti gerakan seekor capung menotol di air. Tak lemah pula Yali Kiong Chu mengimbangi gerakan si pemuda yang mempesonakan itu dengan kegesitan laksana seekor burung kepinis atau walet yang molos sana-molos sini dari ancaman ujung pedang orang. Sebaliknya serangannya pun tak kurang bisa mengancam kedudukan-kedudukan tertentu dari Tiang Giok. Lama-lama seratus jurus sudah hampir terpenuhi. Mendekati 90 jurus Tiang Giok sadar lapat-lapat ya seperti mengenal nona itu banyak menggunakan jurus-jurus yang hampir sama dari ilmu pedang kaumnya Tiang Yang Kiam Hoat. Ilmu pedang dari Tiang Yang Pang hanya kadang-kadang agak dirubah sedikit atau memang sama sekali berubah arah penyerangannya. Seperti misalnya jurus dari tipu Biang Lala melintang di langit kalau dalam partainya digunakan menyabet dari samping kanan ke kiri, pihak Yali Kiong Chu diperuntukkan menyerang dari atas ke bawah. Tapi gerakan selanjutnya adalah sama memapas melintang miring dari kiri bawah ke pundak kanan di atas. Setelah memperhatikan lagi sesaat makin yakinlah bahwa ilmu pedang si nona banyak mengandung kesamaan dengan ilmu pedang tunggal dari kaumnya hingga ia heran tak kepalang. Sedikitpun Tiang Giok tak pernah menduga bahwa ilmu pedang nona itu memang berasal dari satu sumber yang sama. Soalnya Gan Leng Chu adalah murid dari Tiang Yang Pei asalnya hingga memahami ilmu pedang tunggal Tiang Yang Kiam Hoat. Ketika ia memisahkan diri dengan meyakinkan berbagai ilmu sesat dan berganti senjata dengan sebatang tumbak, ilmu pedang itu agak tercecer jadinya. Banyak yang ia lupa dari gerakan aslinya atau kadang-kadang ia rubah pribadi yang sesuai menurut pahamnya sendiri. Ilmu pedang ini kemudian diturunkan pada Bian Chiu Tok Chiang kekasihnya yang menurunkan langsung kepada murid-muridnya sebagai senjata andalan mereka meskipun Pat Chie Hujan In sebenarnya bersenjata sebatang tongkat berkepala serigala gigi 4. Karena dia menganggap akan sukar murid-muridnya menggunakan senjata itu jika belum kuat benar dasarnya. Lagi pula ilmu tongkat yang dimaksud hanya akan diturunkan kepada penggantinya saja kelak yang merupakan ilmu warisan khusus. Maka dia hanya mengutamakan mendidik ketiga darah dalam ilmu pedang yang sarinya kebanyakan didapat dari Tiang Yang Kiam Hoat. Sudah tentu di sana sini banyak yang dirubah olehnya yang sesuai menarut kebagusannya atau kelihayan yang dianut oleh seleranya sendiri. Tapi karena ilmu pedang dari Tiang Yang P adalah ilmu pedang kelas 1 di dunia persilatan maka mau tak mau biar dirubah bagaimanapun ragangannya akan sama, yaitu rangka garis besarnya. Hingga tak heran Tiang Giyok jadi tercengang. Berpikir sampai di sini tak terasa 100 jurus telah lewat. Setelah bermain-main cukup Tiang Giyok memutuskan untuk menyelesaikan pertandingan tanpa melukai si nona bagi kemenangan di pihaknya. Justru saat itu terdengar seruan Tik Bun dan kemudian jeritan Pek Biye Hong. Yali Kiong Chu terkesiap, dia ingin menengok tapi Tiang Giyok tidak memberi kesempatan padanya menoleh yang mendesak terus setelah dirangseknya tadi. Ketika itu dia tengah mengapungkan tubuhnya. Tak kepalang tanggung ia membabat kaki nona. Yali Kiong Chu tak malu untuk menjadi ahli pedang kelas utama pula. Dengan enteng dia menutulkan ujung pedangnya ke badan pedang orang dan mundur ke belakang. Kakinya dengan tetap hinggap di atas tanah. Namun serangan si pemuda telah datang lagi. Tiang Giyok telah barngi lagi susuli dengan serangan lain ketika babatannya tak berhasil ke kaki si nona. Tubuhnya turut melayang bersamaan mundurnya nona itu. Maka begitu kakinya hingga ujung pedang si pemuda pun memburu membuntuti. Dia tak sempat pula untuk mengangkat pedangnya menangkis. Dalam keadaan menentukan Yali Kiong Chu jebelakan tubuhnya ke belakang dalam gerakan tiat sehengkeng, rantai besi melintang di sungai. Kedua kakinya tetap tegar menyanggah tubuhnya sebatas pinggang ke atas yang ditekuk sejajar permukaan tanah. Badan dan pedang si pemuda tepat lewat di atasnya tanpa memperoleh sasaran. Menggunakan kesempatan itu Yali Kiong Chu mencoba memapas sepanjang badan tiang Giyok yang lewat dengan pedangnya dalam gerakan biang lala melintang di langit lagi. Ujung pedang hampir saja mengenai bagian bawah tubuh pemuda siin itu, tapi dalam keadaan menghadapi ancaman tersebut tiang Giyok telah gunakan tenaganya melambung ke atas lebih tinggi lagi dan jumpalitan tiga kali dalam tipu Yen Chu Sempe Ouin burung walet tiga kali jumpalitan menembus mega. Waktu tubuhnya menginjak tanah lagi mukanya menghadap kembali pada Sinona karena dia pun telah memutar tubuhnya, hanya kini kedudukannya mereka berubah kebalikannya dari semula. Sinona di selatan dan tiang Giyok di utara, jarak mereka beberapa tumba. Dalam segerakan itu ternyata kedua-duanya bisa menghindarkan serangan masing-masing dengan tipu-tipu yang sukar digunakan oleh jago-jago kebanyakan. Dengan demikian rasa tambah sayang makin melekat di hati kedua muda-mudi. Namun tiang Giyok tak mau lama-lama dibuai kekagumannya. Mendadak ia terus barngi tikaman ke arah leher kanan Yali Kiong Chu dalam gerakan yang paling lihai dari ajaran gurunya Tiang Nip Chin Jin. Kelihatannya saja serangan itu menjurus ke sebelah kanan, tahu-tahu begitu hampir sampai arah pedang itu memblok ke kiri. Inilah jurus yang dinamakan Ki Pak Pak Lem yaitu menunjuk ke utara menghantam ke selatan. Sebelum Yali Kiong Chu sadar akan gerakan tipu yang aneh itu pedang mustika Tiang Giyok telah berhasil memapas putus anting-anting yang dipasang di sebelah telinga kirinya. Sambil mengeluarkan siulan si pemuda mencungkil dengan pedangnya hingga potongan anting-anting jatuh ke dalam telapak tangan kinnya. Tetapi saat itu juga terdengar suara memberlebet, tahu-tahu ujung bajunya Tiang Giyok yang masih memegang pedang yang teracung ke atas telah dilubangi oleh pedang mustika hitam Yali Kiong Chu sampai tembus berlubang. Mau tak mau Tiang Giyok hanya bisa menyangir saja. Terpaksa ia harus mengakui pula pertandingan mereka itu telah berkesudahan dengan Seri. Semula ia tadi bermaksud memapas anting-anting si Nona untuk mengambil kemenangan sekalian memperoleh barang kenang-kenangan dari Nona yang telah menawan hatinya itu. Tetapi kini harapan tersebut buyar, karena kelengahan sedikit saja dan pandang enteng lawan dengan menganggap dirinya yang paling jago ia harus dipaksa pula oleh si Nona menelan kekalahan pahit. Dengan melebarkan senyumannya sambil menyengir kuda setelah memperhatikan sesaat dengan metu berkicup-kicup, Tiang Giyok memasukkan potongan anting-anting Lali Kiong Chu ke dalam saku bajunya. Sebaliknya Nona itu hanya menjeling ke arah seng pemuda pujaan sambil menahan bibirnya yang hampir mereka tertawa bahagia. Tetapi ketika sinar mati mereka bentroh, dia jadi likat dan lekas-lekas berlari menghampiri seng toa suciye waktu dilihatnya perbiehang masih berdiri terhuyung-huyung. Biyehang yang dicekal kedua pundaknya oleh seng adik seperguruan terkecil ini niat berontak, tetapi dia rasakan tenaganya hilang. Lebih-lebih dengan bergerak dia rasakan dadanya ikut terasa sakit bagai diguncang-guncang. Semula dia berniat memaki pada seng sumui. Hem, mesra benar, tapi yang keluar hanya darah segar dari mulutnya. Terpaksa dia tak berani lagi buka mulut, agaknya lukanya cukup parah. Maka ketika Yali Kiong Chu memapahnya dia biarkan saja dan berdiam diri. Melihat darah masih menetes dari mulutnya si toa suci dengan sigap Yali Kiong Chu membawanya menghampiri kuda mereka. Dengan air yang dibawa di tempatnya dalam pelanak kuda dia membantu Biyehang berkumur, kemudian menjejalkan sebuah pil pemampat darah dan untuk luka dalam agar dada suci ini merasa baikan. Nona sombong sipe ini hanya menurut saja semua yang diperbuat adik seperguruannya, untuk penahan dirinya kedua tangannya berpegangan ke pelanak kudanya sendiri. Sesaat mereka mengawasi pertarungan si jago-jago kedua yang makin seru. Mengetahui Yali Kiong Chu telah memayang sucienya dan memberikan bantuan Tiang Giok pun cepat menghampiri kepada Toa Suhengnya dengan niat yang sama. Tanpa berkata sepatah kata ketika dekat tangannya menunjuk ke luka Sang Toa Suheng Hoa Tik Bun cuma menggoyangkan tangan kirinya, kemudian berpaling ke arah Suheng Kedua yang masih bergebrak ramai memakai pedang kayunya untuk menindih perlawanan Kuahian Li. Tadi ia berniat menolong Pek Biye Hong, namun ketika melihat Yali Kiong Chu telah menghampiri ia pun tidak memaksakan diri untuk mengurusi lagi bekas lawannya itu. Kini perhatiannya hanya dipusatkan kepada Ji Suhengnya Ong Tiang Yang Yang akan menentukan kemenangan pertandingan terakhir partainya. Waktu melihat tujung lengan baju Tiang Giok berlubang bekas tusukan pedang ia bisa memastikan pertandingan Seng Suheng ini telah berakhir setidak-tidaknya seri. Karena jika kalah pasti wajah Suheng tersebut tentu lesu, tapi kini ia malah nampak berseri-seri seperti orang kesenangan. Maka ia tak perlu merisaukan, demikian pula tak usah menghiraukan dulu lukanya. Tanpa merepotkan segala sesuatunya kini ia tumpulkan perhatian ke arah Tiang Yang Yang makin garang menyerang lawannya dengan tipu-tipu berbahaya. Melihat ini terpaksa Tiang In Giok pun ikutkan memperhatikan jalan pertempuran. Tiada merasa dan berjanji semua sekarang empat pasang metu ditujukan kepada kelebatan dan tikaman-tikaman pedang pada babak penentuan itu antara pertandingan masing-masing jago keduanya. Kedua-duanya adalah jago kedua dari partainya, tapi kedua-duanya pula adalah jago-jago yang tertangguh dari pihaknya. Tanpa menghiraukan seruan atau teriakan akan kesakitan dari saudara seperguruannya masing-masing Tiang Yang dan Hian Li bertempur dengan semangat meluap. Sin Ona tak berani lagi lengah karena dia pun tak ingin kalah dalam pertandingan selanjutnya ini. Mendengar suara-suara dari mereka yang bertanding di sampingnya, dia mengetahui di pihaknya lebih banyak kalahnya daripada menang menghadapi jago-jago dari Tiang Yang P itu. Apakah dia pun akan berakhir demikian dia tak ingin memikirkannya. Maka dia pun tak ingin menoleh agar tak terpengaruh dan tumpelekan seluruh semangatnya buat menghadapi pedang kayu Tiang Yang yang tusukannya makin lama makin suka nyasar tapi tertuju ke bagian-bagian berbahaya di tubuhnya. Tampaknya saja serangannya dilakukan ngawur dan asal saja sekenanya, namun dibalik itu sebenarnya mengandung tipu yang diperhitungkan masak-masak dan sukar diduga. Baik arah maupun perubahan-perubahannya hingga hasilnya sukar ditebak, karena sulitnya diketahui memakai ilmu dari mana dan tipu apa. Hanya mengandalkan pedangnya yang tajam, Hian Li setiap kali tanpa hasil mencoba menyempok pedang kayu Tiang Yang yang selalu menariknya sebelum sampai tersentuh menyebabkan pertandingan itu makin berlarut-larut. Dalam kedudukan yang menang di atas angin ketika terdengar seruan dan jeritan di sampingnya, Tiang Yang mencoba melirik ke arah harna pertandingan di antara saudara-saudara seperguruannya. Sekali melihat ia yakin mereka tidak kecundang dan bisa memastikan kedudukan pihaknya. Jika ia bisa memenangkan pertandingan terakhir ini kemenangan di pihaknya telah terjamin. Maka ia bertekad harus menang. Sedikitpun lawan tak menyadari ia menekannya dengan menggunakan jurus-jurus dari lohan capsa Chiang Yang tenaganya dimasukkan dalam tikaman-tikaman pedang kayu. Tak heran Hian Li tak bisa mematahkan kungkungan tenaga tekanan pedang kayu jago Tiang Yang Pei ini yang seolah-olah mengurungnya dari berbagai penjuru dan membanjir terus.